Your class fitness dinner will begin in 3, 2, 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redox Penyetaraan reaksi redox yaitu terdiri atas reaksi reduksi dan reaksi oksidasi Dimana pada reaksi reduksi ini ada pengikatan atau pelepasan oksigen Dimana pada reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen Dimana semula C yang tidak memiliki oksigen menjadi ada oksigennya ketika diproduk Jadi unsur karbon ini mengikat oksigen Lalu untuk reaksi reduksi adalah reaksi yang melepaskan oksigen Yang semula disini kita bisa lihat sebelum pas direaktannya Oksigen ada 3, oksigen yang berikatan dengan unsur S ada sebanyak 3 Kemudian ketika jadi produk hanya ada 2 Nah berarti reaksi ini reaksi yang melepaskan oksigen Sehingga dinamakan sebagai reaksi reduksi Lalu jenis yang kedua adalah pengikatan atau pelepasan oksigen Dimana pada reaksi oksidasi elektron diikat Sorry, pada reaksi oksidasi elektron dilepaskan Nah elektron dilepaskan sehingga elektronnya terletak di sebelah kanan Sedangkan untuk reaksi reduksi elektronnya ada di sebelah kiri panah Nah ada di sebelah kiri panah Jadi mengikat elektron Oke ketika kita gabung maka menjadi reaksi reduksi Yaitu 2Na ditambah uns S menjadi Na2S Oke Selanjutnya ada peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi Disini bisa kita lihat ya bahwa Untuk reaksi oksidasi terjadi peningkatan bilangan oksidasi Peningkatan bilangan oksidasi yang semula Zn memiliki bilangan oksidasi sebesar 0 Karena Zn merupakan unsur bebas menjadi Zn plus 2 Nah berarti kan terjadi kenaikan bilangan oksidasi Karena terjadi kenaikan biloks Maka reaksi ini kita sebut sebagai reaksi oksidasi Dan manakah yang mengalami reaksi reduksi? Ada hidrogen Hidrogen pada NH4Cl yang semula memiliki bilangan oksidasi sebanyak plus 1 Menjadi 0 Oke menjadi 0 Karena pas lagi produk jadi H2 H2 memiliki bilangan oksidasi 0 karena merupakan senyawa bebas Oke Next Nah ini merupakan contoh reaksi redox Oke ya Contoh reaksi redox disini Kita cari biloksnya satu-satu terlebih dahulu Untuk mengidentifikasi reaksi redox Yang semula Cu memiliki bilangan oksidasi plus 2 Oke bagaimana cara mencari reaksi redox Pertama kita cari biloks dari oksigennya terlebih dahulu Karena oksigen Biloks dalam reaksi redox mencari bilangan oksidasi yang unsur oksigen merupakan prioritas Sehingga oksigen yang berada di golongan 6A memiliki bilangan oksidasi sebanyak min 2 Min 2 lalu dikali dengan jumlahnya yaitu 4 Kemudian S S merupakan unsur golongan 6A Karena S setelah S nya langsung ada oksigen Maka biloksnya menjadi positif Karena bisa dua kemungkinan Untuk unsur golongan 6A Bisa minta 2 elektron Untuk menjadi netral atau melepaskan 6 elektron Nah S Karena sebelah kanannya langsung oksigen Maka biloksnya jadi positif Itu karena berada di golongan 6A Maka positif 6 atau melepaskan 6 elektron Sehingga Cu Biar jadi netral Atau biar totalnya menjadi 0 Biloks Cu harus positif 2 Sehingga kita jumlahkan positif 2 Tambah positif 6 menjadi negatif 8 Ditambah dengan Ki Ki K dan I Di sini Bisa kita cari biloks dari K nya terlebih dahulu Unsur K atau unsur I terlebih dahulu Karena Kedua unsur ini merupakan unsur golongan A Unsur golongan A memiliki tingkat prioritas yang sama Sehingga Kita cari Di contoh kita cari K nya terlebih dahulu K berada di golongan 1A Sehingga bilangan oksidasinya yaitu sebesar positif 1 Sedangkan I berada di golongan 7A Sehingga bilangan oksidasinya adalah min 1 Atau bisa juga Berapakah biloks I agar totalnya menjadi 0 Kalau K Di sini kita akan mencari terlebih dahulu Unsur K Biloks nya sebesar positif 1 Lalu selanjutnya ada CuI CuI adalah dua unsur yang terletak pada golongan yang berbeda Di mana I berada di golongan A Sedangkan unsur Cu berada di golongan B Mana yang lebih kita prioritaskan Yang lebih kita prioritaskan adalah Yang berada di golongan A terlebih dahulu Dan unsur golongan B Kita cari bilangan oksidasinya yang paling terakhir Mengapa? Karena untuk unsur golongan B Satu unsurnya bisa memiliki Lebih dari satu jenis bilangan oksidasi Lalu di sini kita cari bilangan oksidasi I nya dulu Yaitu min 1 Karena unsur I berada di golongan 7A Minta satu untuk menjadi stabil Untuk menjadi stabil Lalu Cu Unsur Cu berapa? Biar jadi 0 Maka unsur Cu yaitu sebanyak positif Biloksnya harus positif 1 Ditambah dengan I2 Bilangan oksidasinya adalah 0 Karena merupakan senyawa bebas Lalu ditambah dengan K2SO4 Balik lagi Oksigen adalah prioritas Berarti kita cari biloks oksigennya dulu Yaitu min 2 Kemudian ada unsur K dan unsur S Sama-sama berada di golongan A Mana yang harus kita prioritaskan Yaitu unsur K Apabila ada dua unsur Golongan A Yang satu berada di tengah Dan yang satu lagi berada di pinggir Maka yang kita prioritaskan adalah Yang berada di pinggir terlebih dahulu Karena nanti yang berada di tengah Akan menyesuaikan Berarti min 2 dikali 4 Min 8 Lalu K berada di golongan 1A Berarti biloksnya adalah positif 1 Positif 1 dikali 2 adalah positif 2 Maka berapakah totalnya Biar Berapakah biloks S Agar totalnya menjadi 0 Maka biloks unsur S Harus positif 6 Dan setelah kita mencari bilangan oksidasi Untuk semua unsur yang ada di reaksi redoks Kita cari Manakah unsur yang mengalami penurunan Dan kenaikan bilangan oksidasi Disini unsur yang berwarna Angka-angka yang berwarna kuning adalah Angka yang mengalami penurunan Bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami penurunan biloks Disini Cu-nya mengalami reduksi Yang mana Semula Cu memiliki bilangan oksidasi Sebesar positif 2 Menjadi positif 1 Sedangkan unsur yang mengalami oksidasi Adalah I I Unsur I Yang semula biloksnya adalah Negatif 1 menjadi 0 Berarti mengalami kenaikan biloks Manakah yang merupakan Oksidator dan reduktor Yang merupakan oksidator adalah Unsur yang mengalami reduksi Yaitu Cu Pada senyawa CuSO4 Sedangkan Reduktor adalah Unsur yang mengalami oksidasi Yaitu Unsur I Pada senyawa Ki Sedangkan untuk CuI Merupakan hasil Reduksi Dan I2 Merupakan hasil oksidasi Oke next Oke Ada 2 cara Kenyataraan reaksi reduksi Itu dengan cara biloks Dan cara ion elekon Atau cara setengah reaksi Disini kita akan bahas Oke Untuk cara biloks Yang pertama Untuk cara ion elektron Cara ion elektron Ada 2 Yaitu Dalam suasana asam Atau dalam suasana basa Cara ion elektron ini Adalah nama lain Dari cara setengah reaksi Nah untuk cara setengah reaksi Yang perlu kita turunkan Hanya unsur-unsur Yang penting saja Atau unsur-unsur Yang mengalami Reduksi Dan mengalami Atau yang mengalami Oksidasi Beserta oksigen Mengapa? Karena nanti Oksigen akan berpengaruh Terhadap Cara Penyetaraan Dengan cara setengah reaksi Oke Disini ada CUS CUS Semula Persamaan reaksi Redox ini Kita harus carikan Biloksnya Terlebih dahulu Untuk mencari tahu Manakah unsur Yang mengalami Oksidasi Dan juga reduksi Disini kita sudah Menemukan bahwa Yang mengalami Oksidasi adalah S2- Di S2- Yang berasal dari CUS CU-nya tidak perlu Kita ikut Setarak Tidak perlu Kita ikut Sepertakan Dalam Penurunan Atau dalam Step-step Dari Cara Setengah reaksi Ini Jadi cukup S2- Saja Karena Yang kita Masukkan ke dalam Step-step Hanya yang perlu Perlu S2- Karena Biloksnya Dari CUS S2- Biloksnya Dari 2- Sehingga Kita turunkan S bersama Dengan biloksnya Menjadi Unsur Menjadi unsur S dengan Bilangan Oksidasi Sebesar 0 Lalu Yang mengalami Reduksi Adalah NO3- Menjadi NO Disini Bisa juga Kita tidak perlu Melihat Bilangan Oksidasinya Kita cukup Melihat N Yang semula Memiliki Bilangan Yang semula Memiliki 3 Oksigen Atau Berikatan Dengan 3 Oksigen Menjadi Berikatan Sama Satu Oksigen Artinya Unsur Senyawa ini Telah Melepaskan Telah Melepaskan Oksigen Oke Step Selanjutnya Step Selanjutnya Yaitu Menambahkan Hidrogen Dan H2O H2O Pada Ruas Yang memiliki Atau pada Reaksi Yang memiliki Perbedaan Kepemilikan Oksigen Atau jumlah Oksigen Baik di sebelah Kiri Atau di ruas Kanannya Berbeda Oke Kita lihat Dari S2- Menjadi S Tidak ada Oksigen Jadi Nanti Hanya cukup Untuk Menyetarakan Mewatan Saja Jadi Tidak perlu Ditambahkan H2O Maupun H Plus Oke Untuk Reaksi reduksi Disini ada NO3- Tambah 4H Plus Menjadi NO Tambah 2H2O Nah Oke Kita Sebelumnya Kita turunkan Dulu Yang mengalami Unsur Senyawa Unsur yang mengalami Reduksi Berarti NO3- Menjadi NO Lalu Kemudian Kita lihat Disini NO3- Menjadi NO Nah Pada step Selanjutnya Karena terjadi Perbedaan Jumlah Oksigen Di ruas Kiri Dan di ruas Kanan Maka Kita tambahkan H2O Di ruas Yang memiliki Oksigen Atau Di ruas Yang terdapat Oksigen Lebih sedikit Yaitu Di ruas Kanan Berarti Kita tambahkan H2O Di ruas Kanan Kemudian Di ruas Seberangnya Atau Di ruas Selainnya Kita tambahkan H+, Kenapa Kita tambahkan H+, Karena dalam Suasana Asam Jadi Kita tambahkan H+, Lalu Selanjutnya Disini Kita belum Ada Koefisien Angka 4 dan Angka 2 ini Belum Ada Kemudian Kita setarakan Jumlah Oksigen Di sebelah kiri Ada 3 Di sebelah kanan Ada 1 Dan 1 lagi Maka Ditambahkan Keefisien Sebanyak 2 Agar total Unsur Oksigen Di sebelah kanannya Menjadi 3 Dan Sama Dengan Jumlah Oksigen Yang berada Di sebelah kiri Lalu Kita Hitung Hidrogen Kita setarakan H2H2 Artinya Di ruas kanan Terdapat 4 Hidrogen Maka Kita tambahkan Koefisien Di ruas kiri Yaitu Sebanyak 4 Berarti Jadi 4H+, Sudah Setelah itu Oke Setelah itu Kita Setarakan Muatan Setarakan Muatan Ya itu Muatan Ini Yang letaknya Ada di atas Berarti S2 Menjadi S Bagaimana Cara Menyetarakan Muatan Kita Lihat Muatan Di sebelah kiri Ada berapa Di sebelah kanan Ada berapa Nanti Kita cukup Mengikuti Ruas Yang Memiliki Muatan Lebih kecil Kita lihat Disini Bahwa S2 Memiliki Muatan Sebesar Min 2 Di ruas Kiri Sedangkan Di sebelah Kanannya Atau Di ruas Kanannya Memiliki Muatan Sebanyak 0 Maka Min 2 Dan 0 Berarti Yang lebih kecil Adalah Min 2 Sehingga Ditambahkan 2 elektron Elektron Sifatnya Negatif Sehingga Bersifat Untuk Mengurangi Sehingga Di sebelah Kiri Muatannya Min 2 Di sebelah Kanan Muatannya Min 2 Karena Kita tambahkan Dengan 2 elektron Lalu Selanjutnya NO3 Min Tambah 4 H Plus Menjadi NO Tambah 2 H2O Oke Nah Di sebelah Kiri Atau Di ruas Kiri Muatannya Ada Min 1 Ditambah Plus 4 Berarti Di ruas Kiri Total Muatannya Ada Positif 3 Sedangkan Di ruas Kanan Di ruas Kanan Ini Muatannya Adalah 0 Berarti Yang lebih Kecil Adalah Muatan Di sebelah Kanan Plus 3 Dan 0 Bagaimana Caranya Biar Plus 3 Ini Menjadi Sama Menjadi 0 Maka Kita Tambahkan 3 Elektron Di ruas Kiri Selanjutnya 3 S2 Oke Selanjutnya Untuk Menurunkan Atau Menuliskan Persamaan Reaksi Redox Kita Kalikan Silang Jadi Mengikuti Dengan Koeficien Oksigen Jadi Dikali Silang Sorry Elektron 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 Semula Elektron Pada Reaksi Oksidasi Sebanyak 2 Dan Pada Reaksi Reduksi Sebanyak 3 Maka Kita Kalikan Silang Atau Sekitar Kali 3 Bawanya Kita Kali 2 Kemudian Kita Turunkan Semua Elektron Bisa Kita Coret Diturunkan 3 S2 Min Tambah 2 NO3 Min Ditambah Dengan 8 H Plus Harusnya 8 H Plus Menjadi 3 S Ditambah 2 NO Ditambah Dengan 4 H2O Maka Ini adalah Hasilnya Dari Penyetaraan Reaksi Dalam Suasana Asam Next Nah Ini Cara Ion Elektron Atau Cara Setengah Reaksi Dalam Suasana Basah Pertama Masih Sama Kita Tuliskan Dulu Atau Kita Carikan Dulu Bilangan Oksidasi Atau Bilox Lalu Unsur Yang Mengalami Oksidasi Disini Ada C2O4 2 Min Menjadi 2 CO2 Nah Kita Setarakan Unsur Yang Mengalami Oksidasinya Yaitu C Berarti Kita Tulis Keefisien Di depannya Yaitu 2 CO2 Sehingga Jadi Sudah Disetarakan Ternyata Oksigen Jumlah Oksigen Di ruas Kiri Maupun Di ruas Kanan Menjadi Sama Yaitu Di ruas Kiri Sebanyak 4 Dan Di ruas Kanan Sebanyak 4 Lalu Untuk Reaksi Reduksi MnO4 Min Menjadi MnO2 Jumlah Mn Sudah Sama Berarti Tidak Perlu Disetarakan Lagi Selanjutnya Untuk Reaksi Oksidasi Karena Jumlah Oksigen Di ruas Kiri Dan Di ruas Kanan Sudah Sama Kita Cukup Menyetarakan Muatannya Saja Sedangkan Untuk Reaksi Reduksi Ada Perbedaan Dimana Pada Ruas Kiri Terdapat 4 Oksigen Dan Di ruas Kanan Terdapat 2 Oksigen Oke Untuk Penyetaraan Reaksi Menggunakan Metode Setengah Reaksi Dengan Suasana Basah Maka Di Sini Kita Tambahkan H2O Di Unsur Yang Atau Di ruas Yang memiliki Oksigen Lebih Banyak Atau Yang terdapat Oksigen Lebih Banyak Kita Tambahkan H2O Di ruas Yang terdapat Oksigen Lebih Banyak Kemudian Di seberangnya Kita Tambahkan OH Karena Ini Dalam Suasana Basah Lalu Bagaimana Untuk Penyetaraannya Sangat Mudah Yaitu Dengan Mencari Selisih Oksigen Terlebih Dahulu Jadi Oksigen Di ruas Kiri Ada 4 Ini Belum Ada Angka 2 Belum Ada Keefisien 2 Nah 4 Ditambah 1 Yaitu Jadi 5 Lalu Di ruas Kanannya 2 Tambah Ini Belum Ada Keefisien Juga 2 Tambah 1 Jadi 3 Maka Selisihnya Adalah 2 Nah Selisih Tersebut Kita Jadikan Keefisien Ditulislah Di depan H2O Kemudian Kita Setarakan Hidrogen Hidrogen Di sebelah Kiri Atau Di ruas Kiri Ada 4 2 Kali 2 Yaitu 4 Maka Di ruas Kanannya Kita Tulis Di OH Min Kita Kasih Keefisien Sebanyak 4 Oke Sudah Setara Kemudian Selanjutnya Menyetarakan Muatan Menyetarakan Muatan Disini Ada C2O4 2 Min Berarti Di ruas Kiri Muatannya Min 2 Sedangkan Di ruas Kanan Muatannya Adalah 0 Yang Lebih Kecil Adalah Di ruas Kiri Yaitu Min 2 Sehingga Kita Tambahkan 2 elektron Pada Ruas Kanan Lalu Untuk Reaksi Reduksi MnO4 Min Tambah 2 H2O Menjadi MnO2 Tambah 4 OH Minus Di ruas Kiri Muatannya Minus 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 Setelah Ditambahkan Elektron baru kita kalikan silang sesuai dengan keefisien elektronnya di persamaan reaksi di reaksi oksidasi kita kalikan 3 pada reaksi reduksi kita kalikan 2 kemudian kita bisa coret elektronnya dan diturunkan semua reaksi-reaksi tersebut terima kasih